Sudara sekitar lahan di atas bangunan kios di Jalan Cunyadin, Kuala, Simpang hingga kini belum ada titik temu. Pedagang meminta kejelasan asing mereka setelah dibongkar dan wacana revitalisasi kios tersebut. Warga bersih keras pembongkaran tidak bisa dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara Pemkap dan DPRK Cetamiang yang ditantangani pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu. Pembongkaran kios di lahan PTKI tersebut dapat ditunda atau diberhentikan sampai ada kesepakatan bersama antara pedagang DPRK dan Pemkap Aceh Tamiang bersama PTKI sebagai pemilik tanah. Sejak awal pembongkaran ini diwarnai kontroversi karena sebagian pedagang mendukung penuh pembongkaran untuk keperluan revitalisasi. Namun sejumlah pedagang juga mempertanyakan nasib mereka setelah revitalisasi apakah akan tetap mendapatkan kios untuk mencuri nafkah atau tidak. Bupati sudah menginstruksikan dalam himbawan ini untuk menunda pembongkaran tapi pihak PTKI menurunkan tim alat beratnya bersama pihak tim pengamanan untuk melakukan pembongkaran. Berarti mereka mengangkangi perintah dari Bupati dan DPRK Aceh Tamiang. Apakah Bupati tidak punya kuasa untuk menindaklanjuti masalah ini yang secara sepihak telah mengangkangi dari perintah ada himbawan Bupati dan DPRK. Para pedagang berharap adanya kejelasan dan kepastian nasib para pedagang terkait skenta lahan tersebut. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi skenta tersebut hingga ada penyelesaian dan kejelasan nasib pedagang nantinya.